Iya tuh, ya dari video yang kami dapat di WA Grup Komisi 3, nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh, ya topi hitam tuh. Nah itu gak di borgol kayak pejabat aja jalannya kan. Tuh. Oke. Ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya, nah itu kan di tengah, di borgol gak tuh? Kayak di zoom bisa? Enggak, gak di borgol, gak di borgol. Tidak di borgol itu. Oke. Mau ngobrol aja nih kayak apa. Itu lagi, ada foto lagi, nah ini di tengahnya gak di borgol. Merokok tuh kan, kalau gak salah ya. Merokok, itu peranganannya gimana? Iya. Ada lagi, ada lagi? Ada lagi? Foto lagi? Cuma itu? Yang di WAG, WAG. Di grup Komisi 3. Ada gak foto video? Oh sama ya. Eh, sedikit lagi saya ngomong ini, biar gak salah kutip ini. Sedikit lagi, sedikit lagi teman-teman ya. Ya, ini kasus ini kan fenomena oknum ya, kami yakin Pak Kapolri, Pak Lisio Sigit bisa menertibkan anggotanya seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit, ya, standarnya Pak Kapolri, orang-orang begini gak ada ampun. Pastilah, ya, akan diproses dengan tegas, akan ditindak dengan keras untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks etik. Ya, jadi, insya Allah, ya, kami percaya Pak Sigit bisa segera menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Oke guys, yuk, thank you ya. Nah, ini sekalian nih yang mau doorstop-doorstop daripada gue udah kejar-kejar kayak apaan gitu kan. Ada yang mau nanya apa aja, coba, kalau jawaban ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, 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 ya.